Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 19 Dia bukan lain adalah Siai Bun Sem, pemuda berusia 25 tahun, murid utama Leng Hang Ho Atsu Seperti kita ketahui, Siai Bun Sem menerima tugas dari Leng Hang Ho Atsu untuk mencari sutenya, Tio Kam Ki yang menyeleweng dan berguru pada orang sesat Setelah beberapa bulan melacak, pada hari itu secara kebetulan dia mendengar keluhan para penduduk daerah Bukit Siong tentang kejahatan yang dilakukan gerombolan yang bersarang di puncak Bukit Siong Seperti halnya dua orang gadis kembar, mendengar ini Bun Sem menjadi penasaran Jiwa pendekarnya tersentuh dan dia mengambil keputusan untuk mendaki Siong San dan membasmi gerombolan penjahat itu agar tidak lagi mengganggu ketenteraman kehidupan penduduk dusun di sekitar pegunungan itu Kebetulan sekali dia melihat pertemuan antara Wikong dan Wikyang Bun Sem yang ingin tahu apa yang terjadi sehingga ada pasukan besar berada di situ, cepat melompat ke atas pohon dan sempat mendengarkan percakapan Wikong dan Wikyang Ketika dia mendengar bahwa Pek Lian Kau lah perkumpulan gerombolan pengacau itu dan kini gerombolan itu dipimpin oleh Kam Ki tentu saja dia terkejut dan menyesal sekali Tidak disangkanya bahwa Sute yang amat disayangnya itu kini malah semakin dalam terperosok dalam kesesatan Menjadi ketua Pek Lian Kau Maka dia harus cepat turun tangan mencegah Sutenya itu melakukan perbuatan yang tidak baik Dia mendengar laporan para penduduk di kaki gunung tadi bahwa gerombolan itu mengganggu rakyat dan bahkan menculik gadis-gadis Hati Gun Sem terguncang, penuh keraguan Benarkah Sutenya sekarang melakukan kejahatan seperti itu? Rasanya sukar dipercaya Akan tetapi kalau dia mengingat betapa Sutenya telah memukulnya pingsan dengan ilmu pukulan asing yang bersifat jahat, dia menjadi curiga Maka, cepat dia melompat dan berlari cepat ke puncak gunung, karena agaknya pasukan pemerintah itu siap untuk membasmi gerombolan yang dipimpin Tio Kam Ki Dia hendak membuktikan dulu bagaimana keadaan gerombolan itu Kalau benar gerombolan itu pekelian kau melakukan kejahatan dipimpin oleh Kam Ki, dia harus menentangnya Akan tetapi kalau semua itu hanya fitnah dan Sutenya tidak bersalah, dia harus memelah Sutenya dari serangan pasukan Tio Kam Ki duduk menghadap meja dan minum arak sambil memandang ke arah tiga orang gadis yang telah diikat kaki tangannya dan rebah telentang di atas pembaringan masing-masing itu Dia merasa girang sekali Tiga orang gadis itu sungguh cantik menarik dan mereka bertiga itu sudah berada dalam tangannya Bagaikan tiga potong daging sudah berada dalam mangkuk di depannya, tinggal makan saja Akan tetapi, dia merasa kecewa dan tidak puas Dia ingin tiga orang gadis cantik itu mau melayaninya dan membalas cintanya Bukan melayaninya karena dipaksa Kalau saja mereka bertiga suka menjadi istri-istrinya dan hidup bersamanya di situ, tentu dia akan merasa berbahagia sekali Setelah puas minum arak, Kam Ki lalu menghampiri pembaringan BUEHWA Dia duduk di tepi pembaringan dan membujuk BUEHWA Karena bagaimanapun juga, dia lebih tertarik kepada BUEHWA BUEHWA, bagaimana, apakah engkau tetap menolak? Lihat, mereka berdua menjadi tawananku Mereka pun cantik-cantik dan memiliki ilmu silat yang bahkan lebih liai daripada kepandayanmu Mereka tentu akan senang sekali kalau menjadi istriku Jahanam busuk Siapa sudi menjadi istrimu? Aku tidak sudi kata Ken Kim Siang Yang kini sudah siuman dari pingsannya Aku pun tidak sudi Lebih baik mati teriak Ken Kim Siang Yang juga sudah siuman Huh, laki-laki tidak tahu malu BUEHWA mengejek Tulikah telingamu sehingga kamu tidak mendengar ucapan mereka? Mereka berdua menolak untuk menjadi istrimu Aku pun lebih baik mati daripada menjadi istrimu Mau bunuh boleh bunuh, akan tetapi untuk menjadi istrimu Jangan harap kata BUEHWA dengan suara mengandung ejakan Ucapan-ucapan tiga orang gadis itu mendatangkan kesan baik satu sama lain di antara mereka Dan mereka merasa lebih kuat karena mengalami nasib yang sama Mendengar ucapan tiga orang gadis itu, wajah Kam Kim menjadi merah sekali Dia merasa marah bukan main Untung tidak ada orang lain yang melihat keadaan dan mendengar makian tiga orang gadis itu Kalau ada orang lain melihat dan mendengarnya, dia akan merasa malu bukan main Dia, seorang pemuda yang berilmu tinggi, berwajah tampan dan gagah pula Kini ditolak mentah-mentah oleh tiga orang gadis Bukan hanya ditolak, bahkan dimaki-maki dan dihina Kalau menurutkan nafsu amarahnya, ingin dia membunuh tiga orang gadis itu pada saat itu juga Akan tetapi tiga orang gadis itu begitu cantik dan manis, sayang kalau dibunuh begitu saja Untuk menenangkan hatinya yang panas dan marah, Kam Kim menuang dan minum arak dari cawannya sampai tiga kali Kemudian dia tertawa Hahaha, kalian ini gadis-gadis yang angkuh dan besar kepala Kalian berani menolakku? Hahaha, kalian kira begitu mudah menghinaku, ya? Tunggu saja Aku akan menghinamu sepuluh kali lipat Aku akan memperkosa kalian satu demi satu di sini Mempermainkan kalian sesuka hatiku dan sepuasku Kalau aku sudah bosan, aku akan memberikan kalian kepada anak buahku Biar kalian dibuat permainan mereka sampai kalian mampus biarpun mulut mereka diam saja Namun di dalam hatinya, sepasang gadis kembar itu merasa ngeri juga mendengar ancaman itu Akan tetapi mereka diam saja dan mereka berdua kagum ketika mendengar B.E.H.W.A. tertawa mengejek Huh, ucapanmu itu hanya menunjukkan bahwa engkau adalah seorang pemuda yang tidak tahu malu dan jahat, keji, dan licik Kalau memang engkau seorang pemuda gagah Hayo lepaskan ikatan ini dan mari kita bertanding sampai mati Aku tidak takut padamu dan tidak takut akan ancamanmu, keparat Kalau engkau melaksanakan ancamanmu itu, setelah mati aku pasti akan menjadi setan penasaran dan akan mengejarmu sampai dimanapun juga Tio Kamki memandang kepada B.E.H.W.A. dengan mata melotot dan sinarnya mencorong marah Hmm, lim B.E.H.W.A. gadis sombong Engkau lah yang akan kusiksa dan kuhina lebih dulu di depan dua orang gadis kembar ini Setelah berkata demikian, Kamki bangkit dari kursinya dan menghampiri pembaringan di mana B.E.H.W.A rebah telentang dengan kaki tangan terikat Karena merasa tidak berdaya, B.E.H.W.A. memejamkan kedua matanya agar ia tidak usah menyaksikan apa yang akan dilakukan pemuda itu kepadanya Kamki yang telah banyak minum arak sehingga nafsunya semakin berkobar membakar dan mempengaruhi hati akal pikirannya Sambil menyeringai lebar berkata Tunggulah sebentar, manisku Aku merasa panas dan hendak mandi dulu biar badanku segar sehingga aku akan mampu melayani kalian bertiga berturut-turut Hahaha setelah berkata demikian, dia mengusap pipi B.E.H.W.A. Gadis itu membuang muka dan Kamki lalu meninggalkan kamar itu sambil tertawa bergelak Setelah pemuda itu pergi meninggalkan kamar, Ken Kim Siang yang tadi melihat sikap B.E.H.W.A. dan merasa suka akan keberaniannya Bertanya, sobat, siapakah engkau dan bagaimana dapat tertawan oleh bangsat itu B.E.H.W.A. yang tadi juga melihat betapa dua orang gadis itu berani menentang dan memaki Kamki Segera menjawab Nama kulim B.E.H.W.A. Orang menyebut aku Ang Hang Chu Aku bersama dua orang sahabatku menyerang Pak Lian Kau untuk membunuh Pak Bin Moko dan merampas kembali patung emas Dewi Kuan Im yang dia curi dari kuil ban hoksi Kami berhasil membunuh Pak Bin Moko, akan tetapi B.E.H.W.A. berhenti sebentar karena lehernya serasa dicekik kesedihan Seorang sahabatku tewas dan yang lain entah bagaimana nasibnya Sedangkan aku sendiri tertawan, ah, kami tadi berpapasan dengan seorang pemuda bertubuh tinggi tegap naik kuda dengan cepat sekali menuruni lareng bukit Apakah itu sahabatmu yang kedua itu tanya Ken Gin Siang, dan Kim Siang juga mengangguk karena menduga demikian Berapa kira-kira usianya dan apa warna pakaiannya tanya B.E.H.W.A. Usianya sekitar 20 tahun lebih, pakaiannya berwarna kuning, kata Kim Siang Ah, benar dia seru B.E.H.W.A. Tentu dia itu Kongko, maksudku Ui Kong Dia dapat meloloskan diri, syukurlah dan aku yakin dia pasti tidak akan tinggal diam begitu saja melihat aku tertawan Aku yakin bahwa dia tentu mencari bala bantuan SSSSTTT, dia datang kata Kim Siang dan mereka bertiga menanti dengan jantung berdebar penuh ketegangan Mereka bertiga sudah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan kaki tangan mereka Akan tetapi Kamki yang tahu bahwa tiga orang gadis itu memiliki kepandayan tinggi Sudah mengikat kaki tangan mereka dengan tali yang amat kuat sehingga usaha mereka bertiga selalu gagal Tiga orang gadis itu otomatis menengok ke arah pintu kamar Akan tetapi mereka tidak melihat siapa-siapa di situ dan ada suara gerakan orang di jendela kamar Mereka otomatis menengok ke arah jendela Daun jendela terbuka dari luar dan pengganjalnya dari palang itu pun patah Sesosok tubuh orang dengan gerakan yang amat gesit melompat ke dalam kamar itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Seolah seekor burung raksasa yang terbang masuk lewat jendela Tiga orang gadis tawanan itu menengok dan memandang dengan heran dan hati tegang Akan tetapi ketika melihat bahwa orang itu sama sekali bukan tiok kamki seperti yang mereka duga dan khawatirkan Mereka menjadi lega akan tetapi juga heran dan bertanya-tanya dalam hati apakah masuknya orang asing ini akan mendatangkan malapetaka ataukah pertolongan Orang itu adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun Tubuhnya sedang saja, juga wajahnya tidak terlalu tampan namun juga tidak jelek, sederhana seperti pakaiannya Sebuah caping lebar menutupi kepalanya Bu E.H.W.A. yang berada paling dekat dengan orang itu, berkata lirih Siapakah engkau, kawan ataukah lawan? Kalau lawan, cepat bunuh kami Kami tidak takut mati laki-laki itu adalah si Aibun Sen Dia memandang kepada Bu E.H.W.A. dan tersenyum lembut Pandang matanya seolah terpesona melihat wajah Bu E.H.W.A. dan dia berkata lembut Bukan kawan dan bukan lawan, Nona Akan tetapi tidak dapat aku berdiam diri saja melihat kejahatan dilakukan orang Setelah berkata demikian, dia mengampiri Bu E.H.W.A. dan dua kali tangannya bergerak Ikatan pada kaki dan tangan gadis itu putus H.W.A. menggosok-gosok pergelangan kaki dan tangannya untuk melancarkan jalan darahnya Lalu melompat turun dan melihat Sin Hang Kiam miliknya yang tadi dirampas tiok kamki berada di atas meja Ia menyambar pedangnya itu Sementara itu Bun Sen sudah melepaskan ikatan pada kaki tangan Ken Kim Siang dan Ken Gin Siang Dua orang gadis kembar ini pun segera mengambil siang kiam, pedang pasangan, masing-masing yang tadi juga dibawa kamki dan berada di atas meja Tiga orang gadis itu merasa girang sekali, seolah-olah burung Garuda mendapatkan kembali paruh dan cakarnya Terima kasih, sobat kata Bu E.H.W.A. Sebelum Bun Sen sempat menjawab, terdengar suara ribut-ribut di luar kamar itu Mereka datang mengejarku ke sini Mari kita keluar menyambut mereka dan serahkan orang yang bernama tiok kamki kepada ku Bun Sen Mendahului tiga orang gadis itu, memuka daun pintu kamar dan ternyata di luar kamar terdapat belasan orang Anggauta Pek Lian Kau Mereka adalah para Anggauta yang melakukan pengejaran terhadap Bun Sen Pemuda itu tadi memasuki perkampungan Pek Lian Kau dan ketika dia dihadang tiga orang Anggauta Pek Lian Kau dengan mudah dia merobohkan mereka Akan tetapi dia kelihatan oleh beberapa orang Anggauta lain yang segera mengumpulkan teman-temannya dan melakukan pengejaran Dwe Hwa, Kim Siang, dan Gin Siang yang sudah marah sekali lalu menerjang maju dan tiga orang Anggauta Pek Lian Kau terjungkal mandi darah di sambar pedang mereka Yang lain-lain cepat berlari keluar karena mereka semua sudah maklum akan kelihayan tiga orang gadis tawanan itu Mereka tadi ketika mengejar Bun Sen sama sekali tidak mengira bahwa tiga orang gadis itu sudah bebas Melihat tiga orang rekan mereka roboh mandi darah, yang lain segera melarikan diri keluar dari rumah itu Selain untuk mencari tempat yang lebih luas sehingga mereka dapat leluasa mengeroyok Juga mereka mengharapkan bantuan para Anggauta lain Terutama sekali mereka menanti munculnya Tiok Kamki dan Angbin Moko yang mereka andalkan Sementara itu, ketika dia sedang mandi, Kamki mendengar suara hiruk pikuk itu Cepat dia mengeringkan tubuh lalu mengenakan pakaian, kemudian dia melompat keluar, cepat menuju ke kamar di mana tiga orang gadis tawanannya berada Alangkah kaget dan marahnya ketika dia tidak melihat tiga orang gadis itu di atas pembaringan masing-masing Juga pedang-pedang mereka tidak ada Tahulah dia bahwa mereka itu, entah bagaimana caranya, telah dapat melepaskan diri Mendengar suara ribut di depan rumah, Kamki cepat berlari keluar, merasa penasaran, kecewa dan marah Ketika dia tiba di pekarangan yang luas itu, dia melihat semua anak buah sedang mengepung dan mengeroyok tiga orang gadis yang telah bebas itu Para anak buah itu dipimpin sendiri oleh Angbin Moko Melihat Angbin Moko memimpin kurang lebih lima puluh orang Anggautanya itu mengeroyok Kamki merasa yakin bahwa dia akan mampu menangkap tiga orang gadis itu kembali Angbin Moko, tangkap mereka hidup-hidup Jangan bunuh atau lukai mereka teriaknya Tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di depan Tio Kamki telah berdiri Si Ebun Sam yang memandangnya dengan alis berkerut dan sinar mata penuh mengandung teguran Suheng, kau, disini tanyanya gagap, bukan karena takut melainkan karena kaget Kini mengertilah dia mengapa tiga orang gadis yang ditawanya itu dapat terlepas Tentu Suhengnya ini yang membebaskannya Suheng, apa saja yang kau lakukan ini? Sungguh menyedihkan dan memalukan Engkau tersesat jauh sekali Suheng, Suheng, kenapa engkau mencampuri urusanku? Ingat, aku dapat mengalahkanmu seperti dulu, engkau pernah roboh tingsan oleh pukulanku Apakah engkau kini hendak menentangku? Suheng, ku nasihatkan kepadamu Pergilah sebelum aku hilang sabar karena aku akan menyesal kalau harus membunuhmu Bun Sam tersenyum Suheng, dulu engkau merobohkan aku karena kecuranganmu Sekarang dengarlah nasihatku, Suheng Ingatlah, sejak dahulu aku menyayangmu, aku tidak ingin melihat engkau celaka Maka, sadarlah, Suheng Ingat akan nasihat Suhu Tinggalkan perkumpulan sesat ini dan mari kita kembali kepada Suhu yang akan membimbingmu Aku yang akan memintakan ampun kepada, akan tetapi ucapan itu tertaksa dihentikan karena secara curang sekali Tiba-tiba Kam Ki sudah menyerangnya dengan pukulan bantuk Chiang, tangan selaksa racun, yang dulu pernah merobohkan Bun Sam Dia tahu bahwa kalau dia menggunakan semua ilmu yang dia pelajari dari Leng Hang Ho Atsu Tidak mungkin dia mampu mengalahkan Bun Sam yang memiliki tingkat lebih tinggi Dia menggunakan bantuk Chiang yang dipelajari dari Hwa Hwa Chin Jin karena Bun Sam tentu tidak mengenal ilmu ini Serangannya memang hebat sekali Kedua tangan yang sudah dialiri hawa beracun itu menyambar-nyambar ganas dan mengeluarkan bau yang amis seperti ada ratusan ular berbisa menyerang Bun Sam Akan tetapi sebelum turun gunung, Bun Sam sudah diberitahu gurunya bahwa dia tidak akan kalah oleh ilmu sesat sutenya Kalau dia menggunakan seluruh tenaga saktinya Kalau dulu dia sampai terluka dan pingsan, hal itu terjadi karena dia tidak menyangka dan dia hanya menggunakan tenaga tidak sepenuhnya Agar sutenya tidak terluka Kini, menghadapi serangan bertulih itu, dia menggunakan kelincahan gerak tubuhnya untuk mengelap ke sana-sini Dan mencari kesempatan untuk menotok roboh sutenya Bagaimanapun juga, Bun Sam tetap sayang kepada sutenya yang sejak kecil hidup bersama dia di bawah asuhan Leng Hang Ho Atsu Dia tidak tega untuk melukai sutenya itu, apalagi membunuhnya Maka, pertandingan itu menjadi seimbang dan kamki yang licik itu agaknya maklum bahwa suhengnya mengalah Hal ini tidak membuat hatinya tergerak dan terharu, bahkan dia hendak mencari keuntungan dari kelemahan hati Bun Sam itu Dia menyerang semakin ganas, memainkan ilmu silat ciu kwe ikun, silat setan mabok, yang dipelajari dari Hwa Hwa Chin Jin Pertandingan itu menjadi seru sekali dan tidak mudah bagi Bun Sam untuk dapat merobohkan sutenya tanpa melukainya Sementara itu, tiga orang gadis, tanpa perundingan lebih dulu, sudah menghadapi pengeroyokan banyak orang dengan saling membelakangi Dengan demikian, mereka tidak sampai diserang dari belakang Ketiganya mengamuk dengan pedang mereka dan gerakan mereka memang lincah dan kuat sekali sehingga para pengeroyok tidak berani terlalu mendekat setelah ada enam orang roboh oleh pedang tiga orang darah perkasa itu Ang Bin Moko akhirnya dilawan oleh Bwe Hwa, sedangkan sepasang gadis kembar itu menghadapi puluhan orang anak buah pelian kau Bwe Hwa, hati-hati, tosu, pendeta, siluman itu memiliki alat peledak yang mengeluarkan asap beracun teriak Kim Siang Sambil memutar sepasang pedangnya menghadapi pengeroyokan puluhan orang itu Biarpun sepasang gadis kembar ini lihai sekali ilmu sepasang pedang mereka, namun jumlah pengeroyok terlampau banyak Mereka berdua harus memutar sepasang pedang mereka untuk melindungi diri mereka dari datangnya serangan golok, pedang, atau tombak yang seperti hujan lebat Mereka berdua hanya mampu melindungi diri tanpa dapat membalas karena serangan banyak orang itu tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk balas menyerang Perkelahian antara Ang Bin Moko melawan Bwe Hwa amat seru Tingkat kepandayan mereka seimbang sehingga perkelahian itu ramai sekali, sukar diduga siapa di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang Sesungguhnya, Bwe Hwa lebih bersemangat dan gerakannya lebih lincah Namun Ang Bin Moko menang pengalaman dan selain dari itu, pimpinan cabang pekelian kau ini mengandalkan banyak Ang Gauta yang akan dapat disuruh membantunya mengeroyok Bwe Hwa kalau dua orang gadis kembar itu sudah dapat ditundukan Yang membuat dia repot adalah karena tadi Kamki berteriak agar tiga orang gadis cantik itu ditangkap hidup-hidup, jangan dilukai atau dibunuh Semua anak buah mendengar dan tentu saja mereka merasa takut kepada Kamki kalau melanggar perintah itu Hal ini membuat mereka hanya mengepung rapat akan tetapi selalu menjaga agar gadis-gadis itu jangan sampai terluka atau roboh tewas Mendadak mendengar sorak-sorai dan 200 orang prajurit yang dipimpin para perwira tiba di puncak itu Mereka adalah pasukan yang diajak Ui Kiang dan kemudian bertemu dengan Ui Kong dan kini mereka tiba di puncak itu dengan Ui Kong sebagai penunjuk jalan Begitu tiba di perkampungan pekelian kau, para prajurit itu menyerbu masuk Ui Kong sendiri sudah cepat terjun ke dalam pertempuran Dia girang bukan main melihat Bwe Hwa masih hidup dan kini sedang bertanding mati-matian melawan Ang Bin Moko Hwa Amoi, mari kita basni para iblis pekelian kau bentak Ui Kong dan dia sudah menggunakan pedangnya untuk membantu Bwe Hwa menyerang Ang Bin Moko Gegerlah semua Ang Gauta Pekelian kau menghadapi penyerbuan pasukan pemerintah yang amat banyak jumlahnya itu Mereka menjadi panik dan sebentar saja banyak Ang Gauta Pekelian kau roboh Yang hendak melarikan diri, tidak mendapatkan jalan karena mereka sudah terkepung ketat Ang Bin Moko terkejut bukan main Menghadapi Bwe Hwa saja dia sudah merasa repot, apalagi kini ditambah seorang musuh yang tingkat kepandainya tidak kalah dibandingkan tingkatnya sendiri Dia terdesak hebat dan terancam oleh pedang Bwe Hwa dan Ui Kong Dia lalu melompat ke belakang dan mengayung tangan, membanting alat peledak Awas, Kongko, asap beracun Bwe Hwa berseru dan kedua orang muda ini cepat melompat menjauhi ketika ledakan itu mengeluarkan asap yang mengandung pembius Beberapa orang prajurit yang berada dekat tempat ledakan, terserang asap ini dan mereka roboh pingsan Ang Bin Moko menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri Karena tempat itu telah terkepung ketat Dia mengamuk dengan pedangnya dan berhasil membobolkan kepungan dengan merobohkan empat orang prajurit Akan tetapi pada saat itu, dua batang pedang menyambar Ang Bin Moko masih berhasil menangkis pedang Bwe Hwa Akan tetapi pedang Ui Kong memasuki lambungnya Ang Bin Moko mengeluh dan roboh, tewas seketika Betapapun lihainya, Tio Kam Ki kini menjadi panik Ketika semua ilmunya dia keluarkan untuk merobohkan Bun Sem tidak berhasil Barulah dia maklum bahwa dulu dia dapat merobohkan Bun Sem Karena suhengnya itu tidak mengira dia menggunakan ilmu pukulan sesat yang dahsyat Dan tidak menjaga diri dengan tenaga sepenuhnya Sekarang, dia mendapat kenyataan bahwa suhengnya itu memang tangguh bukan main Akan tetapi karena suhengnya tidak mau membunuhnya Maka dia masih mampu melawan Berulang kali mereka mengadu tenaga selalu Tio Kam Ki terdorong mundur Kini, melihat dengan jelas betapa anak buah pekelian kau berjatuhan Karena tidak dapat mengimbangi kekuatan lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya Melihat pula betapa pembantu utamanya Ang Bin Moko juga roboh Dia menjadi khawatir sekali dan maklum bahwa kalau dilanjutkan perlawanannya Nyawanya terancam bahaya maut Dia lalu mengerahkan seluruh tenaga bantuk yang menyerang Bun Sem dengan pukulan jarak jauh Sambil membentak nyaring dengan suara yang mengandung kekuatan sihir untuk menggetarkan jantung lawan dan membuatnya lemah Ya aah menghadapi serangan dahsyat ini Bun Sem menyambut dengan kedua telapak tangan didorongkan pula Akan tetapi tetap saja Bun Sem membatasi tenaga karena dia sama sekali tidak ingin melukai apalagi membunuh setenya yang masih disayangnya Blar dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu dan akibatnya, tubuh Kam Ki terlempar ke belakang Akan tetapi dia tidak terluka, hanya terdorong dan terpental seolah tenaganya bertemu dengan sesuatu yang lunak Namun yang membuat dia terpental seperti menghantam sebuah bola karat besar Kini dia melihat kesempatan untuk menyelamatkan diri Begitu kakinya menyentuh tanah, dia sudah melompat jauh, terjun ke dalam pertempuran antara para prajurit dan anak buah pelian kau dan menghilang di antara banyak orang yang sedang bertempur itu Kam Ki mencari jalan keluar dengan merobohkan setiap orang yang berada di depannya Karena dia menyusup ke dalam pertempuran antara banyak orang itu maka Bun Sem tidak dapat mengejarnya Juga tiga orang gadis yang mengamuk dan Ui Kong juga tidak tahu bahwa Tio Kam Ki sedang berusaha melarikan diri Kejadian itu berlangsung demikian cepat dan Kam Ki berhasil meloloskan dirinya setelah merobohkan belasan orang prajurit Melat keadaan para Anggau Tape, Lian Kau sudah terdesak hebat dan para pimpinan mereka tidak ada lagi Ui Kong dan Wee Hwa lalu cepat memasuki bangunan induk tempat tinggal Kam Ki dan melakukan penggeledahan Dalam sebuah kamar, mereka menemukan patung emas Bewi Kuan Im dari Kuil Ban Hok Si Ui Kong segera mengambilnya Mereka juga menemukan belasan orang gadis muda dan cantik Yaitu mereka yang selama ini diculik oleh orang-orang Bek, Lian Kau Ui Kong lalu menyerahkan mereka kepada para perwira pasukan agar kelak para gadis itu dikembalikan ke dusun mereka Akhirnya, semua Anggau Tape, Lian Kau yang tadinya melakukan perlawanan mati-matian itu terbasmi hampir semua Dan sisanya, hanya belasan orang menjadi putus asa dan melemparkan senjata sambil berlutut tanda menyerah Mereka menjadi orang-orang tawanan Para perwira pasukan lalu memerintahkan para Anggau Tape, Lian Kau yang masih hidup untuk mengurus dan mengumur semua mayat yang menjadi korban pertempuran Merampas semua barang berharga yang berada di perkampungan itu, lalu membakar semua rumah yang terdapat di situ Kemudian pasukan meninggalkan perkampungan Bek, Lian Kau yang sudah menjadi puing, kembali ke kota Kilok dengan gembira karena telah memperoleh kemenangan Sye Bun Sem, Ui Kong, Ui Kiang, Lim Dwee Hwa dan dua orang gadis kembar dengan hormat mengurus dan mengubur jenazah Ong Suong Lian Tewas dalam perlawanannya menghadapi pengeroyokan banyak Anggau Tape, Lian Kau tadi Bek, Ui Hwa tidak dapat menahan keharuan dan kesedihan hatinya ketika jenazah Siong Li telah dikubur Ia menangis di depan gundukan tanah itu sehingga membuat para pendekar, terutama Ui Kong dan Ui Kiang yang maklum betapa akrabnya hubungan antara Bek, Ui Hwa dan Siong Li Yang sudah seperti kakak dan adik Enam orang pendekar ini menjauhi perkampungan di mana para para jurid tadi sibuk mengurus para korban, merampas barang-barang lalu membakari pondok Mereka tidak ingin mencampuri urusan pasukan pemerintah Dalam kesempatan itu, Ui Hwa yang memandang Siye Bun Sen berkata Saudara yang gagah perkasa dan Budiman telah menyelamatkan kami bertiga Kalau tidak ada engkau, mungkin kami bertiga sekarang sudah mati terbunuh atau membunuh diri Benar sekali Kami berdua kakak beradik bersyukur dan sangat berterima kasih atas Budi Pertolongan Tai Hiap tadi Kata Kan Kim Siang sambil mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan, diikuti oleh adiknya Aneh, kami bertiga berhutang nyawa kepadamu Akan tetapi kita belum saling berkenalan kata Bek, Ui Hwa sambil tersenyum Agaknya kedukaannya karena kematian Siong Li hanya sebentar saja mengganggu kelincahan Bek, Ui Hwa yang selalu bersemangat dan gembira itu Siye Bun Sen seolah terpesona memandang wajah dan gaya bicara Lim Bek, Ui Hwa Belum pernah dia merasa seperti ini Sudah banyak dia melihat wanita cantik tanpa kesan Akan tetapi sekali ini, ada sesuatu pada diri Bek, Ui Hwa yang membuat dia terpesona Dua orang gadis kembar itu pun cantik menarik Akan tetapi bagi Bun Sen mereka itu biasa saja Dia merasa heran sendiri mengapa jantungnya berdebar ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mace Bwe Hwa Dan dia menutupi debar jantungnya itu dengan senyum ramah Dan dia mengangkat kedua tangan di depan dada kepada tiga orang gadis dan dua orang pemuda itu Membalas penghormatan mereka Ah, sesungguhnya di antara kita tidak perlu merasa berhutang budi Karena dalam menghadapi gerombolan penjahat ini kita semua telah bersatu padu Semua juga berjasa karena telah memenuhi kewajiban masing-masing sebagai orang-orang menentang kejahatan Bahkan aku mohon maaf dari Anda sekalian Tidak begitu jahat dan engkau musuhi sendiri tanya Bwe Hwa Bun Sen menghela napas panjang lalu tersenyum Sebelum aku menceritakan lebih lanjut tentang Tio Kham Ki Apakah tidak sebaiknya kita saling berkenalan dulu? Rasanya tidak enak bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak ku kenal Nah, perkenalkan, aku bernama Siai Bun Sen Berasal dari pegunungan Himalaya Aku bernama Ling Bwe Hwa Dari T.W.I. Bok San Ia mengaku T.W.I. Bok San Di mana mendiang ibunya tinggal menjadi istri mendiang Kau Jiu Prak Wan Kui Chiang Huk Yang sekarang tentu saja menjadi haknya Kami berdua adalah saudara kembar Aku bernama Ken Kim Siang Dan ini adikku bernama Ken Gin Siang Kami tinggal di rumah Piao Chi Kakak perempuan Misan Kami di Bukit Ayam Emas Kim Siang memperkenalkan diri mereka Bukan hanya Bun Sen Melainkan kepada Bwe Hwa Ui Tiang dan Ui Kong Kami berdua adalah kakak beradik Aku bernama Ui Kong Dan yang baru datang membawa pasukan ini adalah kakak Ui Kiang Kami tinggal di kota Kilok Ui Kong memperkenalkan diri dan kakaknya Setelah mereka saling memperkenalkan nama mereka Bwe Hwa lalu berkata Secara kebetulan sekali kita semua berada di sini Bersatu melawan gerombolan Pek Lian Kau dan saling berkenalan Sebelum kita bercerita Sebaiknya kalau kita duduk di sana Rasanya canggung kalau kita bicara sambil berdiri saja Semua orang setuju dan menghampiri tempat yang ditunjuk Bwe Hwa Yaitu sebuah pohon besar di bawah mana terdapat banyak batu yang dapat mereka jadikan tempat duduk Setelah semua orang duduk berhadapan Bun Sen segera bercerita Kami berdua Yaitu aku dan Sute Tio Kam Ki Adalah murid-murid suhu Leng Hang Ho Atsu di Himalaya Leng Hang Ho Atsu yang mendirikan Hwe Hwa Kau Seorang sahabat Jelabwe Hwa Baiklah Hwe Amoi Adik Hwa Ku ulangi Kabar bahwa guruku menjadi pendiri Hwe Hwa Kau itu sama tidak benar Dahulu 30 tahun lebih yang lalu Suhul Leng Hang Ho Atsu pernah turun gunung dan merantau ke timur Mengajarkan agama dan kebajikan Menolong orang-orang sakit Beliau memang mempunyai seekor ular yang aneh yang beliau temukan dalam perjalanan dan memelihara ular itu Ular kecil itu memang mempunyai tonjolan di kanan-kiri seperti sayap Dan keadaannya yang aneh itu orang-orang menamakannya Hwe Hwa Atsu Ular terbang Sesungguhnya ular itu tidak dapat terbang Hanya melompat dari pohon ke bawah dan tonjolan di kanan-kiri itu dibentangkan untuk menahan lajunya peluncuran Nah, orang-orang bodoh yang tahil itu mulai menyembah-nyembah ular itu yang mereka anggap sebagai penjelmaan dewa Dan bahkan mengabarkan bahwa semua kepandayan suhu adalah berkat pertolongan ular itu Ketika orang-orang itu tidak memperdulikan bantahan suhu Maka suhu menjadi kecewa dan agar ketahilan itu tidak berlarut-larut Beliau kembali ke Himalaya membawa ularnya Begitulah ceritanya, para pendengarnya mengangguk-angguk Dwe Hwa A lalu berkata Aku pernah mendengar cerita itu, Sam Ko, kakak Sam, dan ternyata cocok dengan ceritamu Sekarang lanjutkan ceritamu tentang Tio Kam Ki Sejak kecil Tio Kam Ki yatim piatu seperti juga aku Dia dirawat dan diambil murid suhu dan sejak kecil kami berdua tinggal bersama suhu Aku lebih tua dua tahun daripada Sute, dan aku banyak membimbingnya Beberapa bulan yang lalu, seperti biasa Sute mengajak aku berlatih silat dan mengadu tenaga sakti Dan seperti yang sudah-sudah, aku mengalah dan tidak mengerahkan seluruh tenaga karena khawatir dia terluka Akan tetapi ketika kami mengadu Sinkeng, aku terkena pukulan beracun yang asing sehingga aku jatuh pingsan Suhu menolongku dan ternyata Sute telah pergi meninggalkan pondok suhu Suhu mengatakan bahwa aku terkena pukulan beracun yang sesat dan menduga bahwa Sute telah mempelajari ilmu sesat dari orang lain Karena suhu tidak ingin melihat Sute tersesat melakukan kejahatan, maka aku disuruh mencari Sute dan menghalangi kalau dia melakukan kejahatan Ketika aku lewat di kaki bukit ini, aku mendengar keluh kesah penduduk dusun bahwa gerombolan yang berada di puncak ini sering melakukan gangguan Aku lalu mendaki bukit dan tiba-tiba aku melihat rombongan pasukan juga mendaki bukit ini Ketika saudara Wikong bicara dengan kakaknya tentang pemimpin gerombolan yang bernama Kamki Aku terkejut dan cepat mendahului mereka naik kesini dan kebetulan aku dapat membebaskan adik BUEHWA dan kedua adik kembar ini Selanjutnya kalian sudah tahu Aku bertanding melawan Tio Kamki, akan tetapi sayang dia dapat meloloskan diri, SEMKO, maafkan pendapatku ini Aku yakin bahwa kalau engkau menghendaki, tentu Tio Kamki sekarang telah menggelep tak tanpa nyawa Engkau sengaja membiarkan dia lolos bun SEMGAMBIAM terkejut walaupun tidak dia perlihatkan Lalu sambil menecap tajam wajah gadis yang menawan hatinya itu, dia bertanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!